Kepemimpinan dari Filosofi Gajah Gajah, binatang yang amat besar. Hidungnya panjang, telinganya lebar. Penggalan baik di atas sudah familiar kepada adik-adik kita di paut maupun di TK, tapi sayangnya puisi tersebut berhenti hanya pada keadaan fisik saja. Apabila kita telah lebih jauh, banyak filosofi dari binatang yang bernama gajah yang sangat bermanfaat bagi para pemimpin kita. Di dalam sebuah kelompok atau organisasi, pasti di dalamnya, ada seorang yang dipercaya untuk memimpin yang bisa kita sebut pemimpin. Ini ada beberapa definisi tentang pemimpin. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Kita, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan adalah Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya, berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Robert Tanembao mengatakan Bahwa pemimpin adalah mereka yang menggunakan wawenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Dan Kartini Kartono, 1994, menurutnya Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Dari beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang artinya seorang pemimpin yang memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi harus dapat mempengaruhi bawahannya atau anggota-anggotanya supaya bekerjasama melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang agar tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin seharusnya seperti gajah. Karena gajah memiliki kelebihan yang dapat dibuat contoh yang baik sebagai seorang pemimpin. Kenapa memilih gajah? Apa alasannya? Gajah adalah binatang yang selalu digambarkan dengan berbadan besar dan kuat. Memiliki telinga yang lebar, kaki yang kuat dan besar, mata yang kecil, memiliki belalai dan gading. Selain itu gajah adalah hewan yang pintar dan setia dan juga dia sangat disiplin. Dari deskripsi tentang gajah tersebut, menjelaskan kenapa seekor gajah dapat diambil sebagai contoh untuk seorang pemimpin. Gajah memiliki kepala yang besar dan cerdas, itu dimaksudkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus lebih banyak menggunakan akal yang cerdas daripada fisik dalam memecahkan masalah. Akal yang cerdas juga dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Gajah juga memiliki mata yang kecil, dapat diartikan seorang pemimpin harus dapat fokus atau berkonsentrasi dalam tugasnya untuk mengarahkan anggota-anggotanya agar dapat mencapai tujuan. Gajah memiliki dua telinga yang lebar. Itu dapat diartikan seorang pemimpin harus lebih banyak mendengar. Apa yang terjadi yang dikeluhkan oleh anggota-anggotanya, dan lebih peduli terhadap masalah-masalah yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Selain itu seorang pemimpin harus peka terhadap informasi-informasi dari luar apakah itu benar atau tidak. Gajah memiliki belalai, yang artinya seorang pemimpin dapat memanfaatkan kemampuannya untuk segala keperluan untuk mencapai tujuan. Gajah memiliki gading, gading adalah sumber kemanfaatan. Artinya seorang pemimpin dapat memberikan manfaat bagi anggotanya, kelompoknya, atau organisasinya. Gajah memiliki perut yang buncit atau berbadan gemuk, itu dapat diartikan seorang pemimpin memiliki data yang banyak untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selain itu gajah pun sangat setia dengan pasangannya. Itu dapat diartikan seorang pemimpin tidak hanya menjalankan tugasnya sampai tercapai tujuan saja, tetapi seorang pemimpin yang baik setia dengan kelompok atau organisasi. Kesimpulannya Sebagai seorang pemimpin kita hendaknya, adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang artinya seorang pemimpin yang memimpin suatu kelompok, atau suatu organisasi harus dapat mempengaruhi bawahannya, atau anggota-anggotanya supaya bekerja sama melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang, agar tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin juga hendaknya memiliki sifat seperti filosofi gajah, yaitu bahwa seorang pemimpin yang baik harus lebih banyak menggunakan akal yang cerdas, daripada fisik dalam memecahkan masalah. Akal yang cerdas juga dapat membantu seorang pemimpin, dalam membuat inovasi dan ide-ide baru yang kreatif. Seorang pemimpin juga harus mampu fokus dan berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Seorang pemimpin juga harus lebih banyak mendengar apa yang terjadi, yang dikeluhkan oleh anggota-anggotanya, dan lebih peduli terhadap masalah-masalah yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin juga harus dapat memberi manfaat kepada para anggotanya. Pemimpin juga harus memiliki banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir pemimpin harus setia baik dalam pekerjaannya dan setia terhadap organisasinya juga. Demikian definisi kepemimpinan dan filosofi gajah, yang bisa kita ambil dan petik untuk menjadi pembelajaran, dan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin kita. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam Motivasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!